Mudah-mudahan para jamaah bisa datang ke sini untuk laksanakan ibadah hajidis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang melihat video saya ini. Saya doakan semoga kalian bisa datang ke kota Mekak al-Mukarramah dan kota Madinatul Munawarah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya di video kali ini mungkin sahabat-sahabat bisa melihat saya sedang berada di Jabal Rahmah. Iaitu Jabal Rahmah ini terletak di Arofah. Arofah di kota Mekak al-Mukarramah. Masya Allah ta'barakallah beginilah suasana di Arofah. Tepatnya di dekat dengan Jabal Rahmah. Ya insya Allah saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat kita akan mencoba naik ke atas Tugu Jabal Rahmah ini. Ya di sini juga sudah dibuatkan jalur yang turun dan yang naik. Saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat dari atas Jabal Rahmah ini bagaimana suasana melihat sekitar Jabal Rahmah dari puncak Gunung Jabal Rahmah. Ya bisa dilihat di sini sahabat-sahabat jalurnya cukup tebing. Ya untuk menuju puncak kita harus berhati-hati dan perlu diketahui juga di wilayah ini bukanlah jalur yang baik. Untuk menuju puncak saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat jalur yang baik untuk menuju puncak Jabal Rahmah ini. Ya bisa dilihat sahabat-sahabat di sini banyak jamaah-jamaah umroh yang menuliskan batu-batu ini ya. Karena itulah pemerintah Arab Saudi sebenarnya melarang keras untuk jamaah-jamaah yang membuat perilaku-perilaku yang menyebabkan pemerintah Arab Saudi menutup Jabal Rahmah ini ya karena pernah duduk Jabal Rahmah ini pernah ditutup. Terima kasih telah menonton! 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 satu meter pun tidak ada yang kosong disini penuh dengan arah jamaah haji di depan kita ada sebelah kanan ini ada sebuah masjid namanya Masjid Ash'aril Haram ini Rasulullah SAW melaksanakan sholat maghrib dengan isyaknya di jamaah takdim beliau datang dari Arafah kita berhenti disini untuk masuk ke kamar mandi siapa yang mau ke kamar mandi silahkan berhuduk agar nanti sampai di Jirona kita langsung ke sholat sunnah di masjid Masjid Ash'aril Haram sebelah kanan ini ada juga disebutkan di dalam selamat menikmati 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 ibu bapak lihat di sebelah kanan kita ini adalah para tenda-tenda para jamaah haji sebelah kanan ini adalah tenda-tenda jamaah haji untuk saat ini tidak ada isi tidak ada apa ketika melaksanakan jamaah haji maka baru ditaruhkan tarif ditaruhkan AC semuanya akan ada tidak sebelah kanan kita sudah berada di daerah minah sudah ke daerah minah di depan kita ini adalah stasiun kereta api yang ada di minah ini bukan perowongan stasiun kereta api stasiun kereta api pada jamun diberikan Allah subhanahu wa ta'ala misalnya dia sekarang di sebelah kiri ada sebuah bukit ada tubuh kecil di atas bukit itu itu namanya Jabal Kurban Jabal Kurban disana dulu Nabi Allah Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim oleh salatu wassalam ketika Allah memerintahkannya melalui mimpi dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membenarkan mimpi tersebut yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berjalan dari kota Mekah menuju ke sini ke Minah sampainya di Jumratul Akhobah di Ibrahim digoda oleh para syaitan apakah kamu ingin menyembelih anakmu dengan segala segodaan dan Nabi Ibrahim sampai tujuh buat putih terikil untuk dilempari ke syaitan tersebut sampai ke Jumratul Akhobah Jumratul Wuston yang tengah jangan juga Nabi Ibrahim digoda oleh para syaitan lempari lagi tujuh batu pergi sebelah kiri bisa dilihat itu ada tubuh kecil dan tubuh kecil itu bisa dilihat ya ada tubuh kecil itu namanya Jabal Kurban Gunung Kurban Sian Allah Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim s.a.w. sebelah kiri sebelah kiri bukan kanan sebelah kiri ya sebelah kiri cuma kita hanya lewat saja kita berhenti Mela juga Nabi Ibrahim ke Jumratul Sukro karena juga Nabi Ibrahim digoda oleh para syaitan kenapa kamu akan menyembeli anakmu itu adalah anak kesayangmu tapi lagi-lagi Nabi Ibrahim melembari para syaitan tersebut dengan tujuh batu kerikil itulah prosesi jadi prosesi sebagai untuk pelaksanaan ibadah haji apabila disini Nabi Ibrahim mengangkat menghunuskan pedangnya untuk menyembelih Nabi Allah Ismail lalu Allah menurut alaikah Jibril menahan pedang Nabi Ibrahim dan untuk memerintahkannya diganti dengan sebuah seekor domba dari sana lagi kita dihancurkan untuk berkorban andainya Nabi Ismail sudah benar dikorbankan oleh Nabi Ibrahim maka anak kita juga terwajib kita korban insya Allah berkendak lain tidak mungkin akan berikan ujian yang terlalu besar pada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun itu adalah ujian bagaimana juga kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai titik terakhir kita bagaimana kita bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di depan kita ini adalah ada sebuah senara masjid masjid ini juga adalah masjid yang pernah seluruh Nabi Ibrahim dan Rasul pernah sholat di dalam kita harusnya dilihat juga ini adalah tenda-tenda para jamaah haji ketika melaksanakan maafid melaksanakan empat jumlah yang ada di Mina nah ini adalah daerah Mina bisa dilihat sebelah kiri ada gedung disitulah jumratul akobah musto dan subro yang paling depan ini namanya jumratul subro yang tengah namanya musto yang paling sananya namanya kubro yang sebelah kiri yang di atas gedung yang ada tingkatan ya satu dua tiga empat empat lantai itu adalah tempat orang pelempar jumrok ini di bawah kita ini adalah tenda-tenda para jamaah haji bisa dilihat mudah-mudahan mudah-mudahan para jamaah bisa datang kesini untuk laksanakan ibadah haji di sebelah kanan kita ini sebelah kanan depan itu adalah terowongan Mina yang pernah dulu terjadi ya banyak insiden mati lampu akhirnya banyak para jamaah haji yang meninggal dunia yang sebelah kanan ya itu ada terowongan dua di sebelah kiri gedung warna merah ini adalah gedung TV IP nah depan sebelah kanan itu adalah terowongan Mina yang dulu pernah terjadi insiden di sini sebelah kanan itu jalurnya lain ini juga lewat terowongan kita masuk lewat balik bukit ini tempatnya para jamaah haji Indonesia kita bayangkan dari terang bukit jalan kaki sampai ke sana untuk melaksanakan melebar jumrah terang lebih berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah